Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengatian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-71 72 dan 73 dari surah Al-An'am iaitu yang menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikan kepada orang-orang kafir orang-orang yang enggan menerima kebenaran yang Rasulullah sampaikan kepada mereka Allah memerintahkan Rasulullah supaya menyampaikan kepada mereka supaya mereka berhenti dari berkeinginan untuk mengembalikan orang-orang beriman kepada kemusyrikan kepada kekufuran sebelum ini telah kita terangkan bahawasanya orang-orang musyrik yang berada di kota Mekah berharap atau berkeinginan orang-orang yang telah beriman yang telah memeluk Islam supaya meninggalkan agama Islam dan kembali kepada kepercayaan kafir Quraish iaitu menyekutukan Allah menyembah berhala mereka masih berkeinginan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada mereka supaya mereka tidak lagi berkeinginan apa sebab sebab orang-orang beriman apabila iman telah menguasai hati mereka mereka akan merasakan kemanisan iman di dalam hidup orang yang telah merasakan kelezatan iman di dalam hidup tidak akan mungkin lagi berpaling untuk kembali kepada kemusyrikan dan kekufuran jadi ayat ini ayat yang merupakan perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk melemahkan keinginan orang-orang kafir yang masih lagi berkeinginan mengembalikan orang-orang beriman kepada kekufuran kepada kemusyrikan dan bukan hanya melemahkan Imam Ibn Ashur dalam tafsir beliau menyebutkan ayat ini adalah ayat ta'yi sil musyrikin iaitu membuat orang-orang musyrik itu menjadi berputus asa ini orang-orang beriman ini tak akan mungkin bisa dikembalikan kepada kekufuran atau bahasa yang lebih mudah ini tidak akan mungkin bisa dimurtadkan kembali hal ini adalah sebagai bimbingan bagi kita petunjuk bagi kita bahawasanya kita sebagai orang-orang beriman sebenarnya dengan bekal keimanan yang ada pada kita akan membuat kita bertahan di dalam keimanan kepada Allah dan bukan hanya bertahan kita menjadi berbangga dan berbahagia di dalam keimanan kepada Allah bahkan kita menjadi tertuntut untuk menyelamatkan orang-orang yang masih lagi hanyut dan tenggelam di dalam kekufuran dalam ayat ini juga diterangkan bahawasanya orang-orang beriman menyeru orang-orang kafir yang tersesat disebabkan karena mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka atau disebabkan karena godaan dan tipuan syailpan terhadap mereka sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus mereka berada dalam kebingungan ketika tersesat dari jalan yang lurus maka orang-orang beriman memanggil mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar kita apabila kita memiliki bekal keimanan kita akan menjadi prihatin terhadap orang-orang yang berada dalam kesesatan kemudian kita panggil mereka untuk kembali ke jalan yang benar jadi bukan kita yang mengikuti kehendak mereka tetapi mereka yang kita pastikan untuk mengikuti kehendak mereka demi menyelamatkan mereka dari kesesatan dari kebingungan tersesat dari jalan yang lurus kemudian diterangkan kepada mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka mengenal Allah Allah sebagai penguasa di dunia dan Allah sebagai penguasa di akhirat maka mudah-mudahan akal fikiran mereka akan muncul sebab dalam ayat yang akan kita pelajari nanti disebutkan bahawasanya syaitan menipu dan memperdaya mereka sehingga hilang akal sehat mereka karena hilang akal sehat lah maka mereka tersesat dari jalan yang benar iaitu bagaimana mereka menyembah berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak mudarat tak bisa berbuat apa-apa mendengar tidak melihat tidak membantu apapun tak mampu karena berhala itu adalah benda mati maka apabila mereka menggunakan akal fikiran mereka mereka tidak akan menyembah berhala semestinya yang mereka sembah adalah yang berkuasa di dunia ini dan yang berkuasa di akhirat nanti maka diterangkalah tentang Allah sebagai penguasa dunia karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini apabila Allah yang menciptakan maka Allah yang berkuasa ke atas ciptaannya kemudian Allah pula nanti yang berkuasa di hari akhirat sebab kuasa Allah itu kuasa ke atas segala sesuatu dan Allah tidak susah untuk menetapkan dan memperlakukan sesuatu Allah cukup mengatakan jadi maka jadi dan nanti di hari akhirat apabila sangka kalah ditiup maka Allah yang berkuasa sepenuhnya selain Allah tak ada lagi yang berkuasa dan Allah mengetahui segala perkara baik itu yang tersembunyi ataupun yang nyata dan Allah akan menetapkan hukum dengan adil di hari akhirat dan Allah 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 mengetahui segala sesuatu apabila demikian sifat Allah semestinya mereka beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala yang mereka gunakan sebagai sekutu-sekutu Allah jadi ayat ini adalah ayat yang merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk melemahkan dan membuat putus asa orang-orang yang masih lagi menyeru Rasulullah atau menyeru orang-orang beriman supaya kembali kepada kemusyrikan dan dalam waktu yang sama adalah Allah memerintahkan Rasulnya supaya menyeru orang-orang yang tersesat itu supaya kembali ke jalan yang benar iaitu dengan menerangkan tentang siapa Allah yang sebenarnya karena mungkin selama ini mereka tidak menggunakan akal fikiran maka ketika menerangkan tentang siapakah Allah maka muncul kembali akal fikirannya dan dengan demikian mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk dan kembali ke jalan yang benar inilah kandungan ringkas dari tiga ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini apa kaitannya dengan ayat yang sebelumnya nah apabila kita mau kaitkan kita sudah terangkan bahwasanya ayat sebelum ini adalah ayat yang menerangkan tentang Rasulullah berda'wah kepada penduduk kota Mekah pada awalnya Rasulullah berda'wah di kota Mekah dan menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Mekah dan penduduk kota Mekah itu terbagi menjadi dua iaitu kelompok pertama yang menolak kebenaran tidak mahu beriman jumlah mereka ini ramai dan kebanyakan mereka ini adalah dari kalangan pemimpin-pemimpin kaum Quraish mereka ini pembesar-pembesar bangsawan-bangsawan orang-orang pintar cerdik cendekia tetapi mereka tidak gunakan kelebihan-kelebihan itu untuk untuk beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah ada kelompok yang kedua kelompok yang kedua ini menerima kebenaran mereka beriman meskipun kebanyakan mereka itu adalah dari kalangan dari kalangan hamba sahaya fakir miskin orang awam biasa sudah kita terangkan juga sebelum ini orang-orang yang enggan menerima kebenaran ini meminta kepada Rasulullah bahawasanya mereka bersedia untuk mendengarkan dakwah Rasul tapi Rasulullah mesti mengusir mereka itu mereka yang miskin itu padahal sudah beriman dari Rasulullah sebab mereka malu untuk duduk bersama dengan orang-orang miskin itu tetapi Allah memerintahkan Rasulnya oh tidak apabila mereka itu sudah beriman maka itu adalah lebih baik lebih utama lebih mulia berbanding dengan mereka yang masih lagi dalam keangkuhan dan kesombongan yang masih lagi tetap di dalam kemusyrikan dan kekufuran kemudian diterangkan juga sebelum ini bahawasanya mereka yang enggan menerima kebenaran mereka itu memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran kemudian kehidupan sehari-hari mereka hanyalah permainan-permainan sendak gurau sendak gurau maka Allah pun memerintahkan Rasulnya dan juga orang-orang beriman supaya meninggalkan meninggalkan kumpulan yang seperti itu bukan berarti tidak memberi peringatan diberi juga peringatan 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 disampaikan juga kepada mereka sebab mudah-mudahan dengan peringatan yang disampaikan itu ada diantara mereka yang lembut hati kemudian mendapat petunjuk kemudian menerima kebenaran dan beriman karena Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang masih lagi dalam kekufuran untuk orang-orang yang beriman Allah berikan gambar gembira Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka untuk orang-orang yang masih lagi di dalam kekufuran maka kepada mereka peringatan dan ada kalanya kepada mereka ancaman nah dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya supaya menyampaikan peringatan kepada mereka bahwasanya mereka itu dalam kekufuran adalah disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal yang sehat akal yang sehat yang ada pada mereka telah dicabut oleh oleh syaitan-syaitan melalui godaan melalui tipuan sehingga yang menguasai diri mereka hanyalah hawa nafsu itu yang membuat mereka tersesat inilah dia tiga ayat dan sudah nampak jelas kaitannya dengan ayat sebelumnya karena kaitan dengan ayat sebelumnya perlu kita sampaikan supaya pada akhirnya kita memahami bahwasanya Al-Quran ini adalah satu kesatuan inilah yang disebut dalam ilmu Al-Quran namanya Al-Wihdah Al-Mawdu'iyah iaitu tema yang menyatu kalau kita lihat dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran temanya adalah sama satu iaitu tentang kebenaran yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian firman Allah itu adalah benar yang disampaikan oleh Rasul yang benar yang dibawa oleh malaikat yang dipercaya kemudian untuk menghilangkan kebatilan-kebatilan yang ada pada bangsa manusia disebabkan karena manusia tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengetahui mana benar mana salah mana baik mana buruk sehingga menetapkan sesuatu yang buruk yang salah kemudian menganggapnya sebagai yang baik maka diturunkanlah Al-Quran yang benar untuk menghilangkan yang batil yang sesat dan apabila kebenaran itu telah datang apabila dipahami dengan akal fikiran maka kebatilan itu pun akan sirna apabila kebenaran telah datang maka kebatilan pun akan sirna dan memang sudah menjadi ketetapan bahawasanya setiap yang batil itu pasti akan lenyap pasti akan sirna mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang kandangan kendungan ayat suci Al-Quran melalui pengajian tafsir ini bertambah pula keimanan kita bertambah pula keistikamahan kita iaitu tetap pendirian kita di dalam agama yang benar ini dan akan menambahkan lagi kekuatan kita untuk memperjuangkan agama ini untuk menampakkan kebenaran agama ini kepada seluruh manusia meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai baca kita akan mendapatkan pahala mudah-mudahan pahala yang diberikan kepada kita itu akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan iaitu kebaikannya berupa fikiran kita menjadi jernih hati kita menjadi suci sehingga apa yang kita pelajari dalam kesempatan ini dapat kita fahami kemudian mudah-mudahan juga pahala itu berupa kekuatan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita fahami karena ada kalanya banyak orang yang telah memiliki ilmu memiliki pengetahuan tetapi tidak mengamalkannya maka ia menjadi menjadi rugi kita mau beruntung maka mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga setiap ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim kul anadu'u min duunillahi ma'la yanfu'una wala yaduruna wa nuraddu'u ala a'qabina ba'da idhadana Allah kalladhi istahwat husshayatinu bi'l-arzi hayrana lahu ashab yadu'unahu ilal hudatina kul inna hudallah huwal huda wa umirna linuslim lirabbil alamin wa an akimu salata wa attaqoo wa huwa aladhi ilayhi tuhsharun wa huwa alladhi khalak al-samaawati wa al-arza bil-haqq wa yawma yakuulukum fa yakoon qawluhul haqq walahu l-mulk yawma yunfahu fi sur alimu'l-ghaibi wa shahada wa huwal hakim al-khabir Allah berfirman kul anadu'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhuruna kul katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini iaitu perkataannya adalah anadu'u a apakah nadu'u kami menyeru min dunillah selain dari Allah apakah kami akan menyeru selain daripada Allah ma la yanfa'una ma apa-apa yang la tidak yang fa'una bermanfaat bagi kami wa la yadhuruna wa dan la tidak yadhuruna mendatangkan mudarat ke atas kami apakah kami akan menyeru selain Allah yang selain Allah itu tidak mendatangkan manfaat bagi kami dan pula tidak mendatangkan mudarat ke atas kami wa nuraddu ala'aqabina ba'da'idh hadanallah wa dan nuraddu kami dikembalikan ala'aqabina ke belakang kami ke belakang kami keadaan musyrik sebelum kami beriman ba'da setelah idhadanallah setelah Allah memberi hidayah kepada kami dan apakah kami akan dikembalikan ke belakang oh kami tak mahu setelah Allah memberi hidayah kepada kami kami tidak akan menyeru selain Allah dan kami tidak akan mahu dikembalikan ke belakang iaitu kepada keadaan sebelum kami mendapat petunjuk dari Allah ini pernyataan kepada orang-orang musyrik sehingga orang-orang musyrik menjadi berputus asa dengan pernyataan ini kemudian diterangkan lagi gambaran tentang orang yang berada di dalam kemusyrikan seperti orang yang istahwat yang digoda oleh asyayatin syaitan-syaitan seperti orang yang digoda oleh syaitan-syaitan digoda iaitu dengan dihilangkan akal sehatnya kemudian dibuat hawa nafsunya itu yang menguasai hatinya kemudian dia menguasai hawa nafsunya itu fil ardi di bumi hairana dalam kebingungan kalau digambarkan berupa satu perjalanan maka dia berada di tempat yang sesat iaitu tidak berada di atas jalan yang benar yang di jalan yang sesat itu ia kebingungan yang menyesatkannya adalah syaitan lahu dia memiliki dia siapa dia yang telah diperdaya oleh syaitan itu dia itu memiliki ashab kawan-kawan yang menyerunya ilal huda kepada petunjuk jadi kawan-kawannya itu berada di atas jalan yang benar dia pula yang digoda oleh syaitan itu berada di atas jalan yang sesat kawan-kawannya yang berada di atas jalan yang benar menyerunya mari ke sini mari ke sini ikthina mari ke sini ikuti kami iaitu tinggalkan jalan yang sesat itu bersama kami di jalan yang benar ini tapi mereka tidak mau menerima panggilan tersebut tetap di dalam kesesatan katakanlah wahai muhammad perkataan berikut ini kepada orang-orang yang masih lagi dalam kekufuran itu yang berada di atas jalan yang sesat itu inna sesungguhnya hudallah petunjuk Allah huwal huda dialah petunjuk yang sebenarnya bukan yang dibisikkan oleh syaitan itu wa umirna linuslima li rabbil alamin wa umirna dan kami diperintahkan linuslima supaya kami berserah diri li rabbil alamin kepada Tuhan semesta alam ini terjemahan harfiah atau kata perkata sekarang kita terjemahkan secara langsung mulai dari pangkal ayat supaya lebih memudahkan kita untuk mengetahui kandungan ayat katakanlah apakah kami akan menyuruh selain Allah yang tidak memberi manfaat kepada kami dan tidak pula mendatangkan kemudaratan ke atas kami dan kami dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kami kami tak mahu seperti orang yang telah diperdaya oleh syaitan di muka bumi sehingga berada di atas jalan yang sesat dalam keadaan bingung dia memiliki kawan-kawan yang menyuruhnya kepada petunjuk mari ikutilah kami tetapi tak mau kembali ke jalan yang benar katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang petunjuk dan kami diperintahkan untuk berserah diri kepada Tuhan semesta alam jadi dari ayat ini ada ada dua kelompok iaitu ada kelompok orang-orang kafir yang tetap di dalam keengganan mereka menerima kebenaran dan ada pula orang-orang beriman yang menyeru orang-orang kafir tersebut supaya meninggalkan kekufuran karena jalan yang mereka tempuh itu jalan yang sesat supaya supaya kembali ke jalan yang benar tapi mereka tidak mau menerimanya mereka tetap di dalam mereka tetap dalam kesesatan padahal petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah iaitu yang dibawa oleh oleh Rasulullah sepatutnya manusia sepatutnya manusia berserah diri kepada Allah jangan perturukan kehendak hawa nafsu inilah dia ayat yang ke-71 berikutnya apabila sudah memahami ayat yang ke-71 ini lebih mudah untuk memahami ayat yang ke-72 karena ayat itu hanyalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya wa'an akimu salata wat takuh wa'an akimu dan handa'ala mendirikan as-salat salat wat takuhu dan bertakwa kepadanya ini perintah kepada orang-orang beriman jadi orang-orang beriman disamping diperintahkan untuk menyeru orang-orang kafir memperingatkan orang-orang kafir juga diperintahkan supaya orang-orang beriman ini terus mendirikan salat jangan tinggalkan salat jangan pernah meninggalkan salat kemudian terus bertakwa kepada Allah dengan tetap mendirikan salat dan tetap bertakwa kepada Allah maka kehendak orang-orang kafir untuk mengembalikan orang-orang beriman kepada kekufuran akan sia-sia wahualladhi ilaihi tuhsharun wahuwa dan dialah Allah alladhi yang ilaihi kepadanya tuhsharun kamu akan dikumpulkan kapan? di hari akhirat nah ujung ayat ini mengingatkan tentang hari akhirat hati-hati dengan kehidupan di dunia sebab nanti akan dikumpulkan di hari akhirat dan di sana nanti dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia berikutnya lagi Allah menerangkan tentang dirinya di hari akhirat sebelum itu Allah menerangkan tentang dirinya sebagai pencipta langit dan bumi apabila memperakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi tidak ada alasan untuk tidak memperakui Allah sebagai penguasa baik itu di dunia ataupun di akhirat karena pencipta dunia ini Allah dan pencipta akhirat adalah juga Allah Ta'ala wa huwa alladhi khalaqassamawati wal arda bilhaq wa huwa dan dialah Allah alladhi yang khalaqa telah menciptakan assamawat langit-langit iaitu tujuh lapis langit wal ar dan bumi bilhaq dengan benar dengan bersengaja dengan pengetahuan Allah ciptakan langit dan bumi ini wa yawma yakulukum fayaqun qawluhul haq wa yawma dan pada hari yakulu Allah berfirman kun jadilah fayaqun maka terjadilah qawluhu perkataan Allah itu al-haq benar kalau Allah sudah mengatakan jadi pasti jadi karena perkataan Allah itu benar benar maknanya seperti apa yang dikatakan seperti itu yang berlaku itu makna benar walahul mulku yawma yungfaku fissur walahu dan baginya bagi Allah al-mulku kerajaan yawma pada hari yungfaku ditiupkan fissur tiupan ke dalam sangka kala ke dalam trompet boleh juga maksudnya hari akhirat karena pada hari itu akan ditiup sangka kala oleh malaikat israfil tanda tanda kiamat terjadi nah yang berkuasa ketika itu Allah kemudian ditiup lagi sangka kala kedua kemudian terciptalah langit dan bumi yang baru langit-langit yang baru bumi-bumi yang baru yang berkuasa ketika itu pun adalah juga Allah Ta'ala kemudian Allah terangkan alimul ghaibi wasshahada dirinya adalah yang alim mengetahui al-ghaib yang ghaib iaitu yang tak mampu dicapai oleh panca indera manusia wasshahada dan juga mengetahui yang nampak yang bisa disaksikan wahuwal hakimul khabir wahuwa dan dialah Allah al-hakim yang maha bijaksana al-khabir yang maha mengetahui segala sesuatu kita terjemahkan dari pangkal ayat yang ke-72 dan dirikanlah salat dan bertakwalah kepadanya dan dialah Allah kepadanya kamu akan dikempalikan dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran di hari Allah berfirman jadi maka terjadilah firman Allah itu adalah benar dan baginyalah kerajaan di hari yang pada hari itu ditiupkan sangka kala Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui jadi dua ayat ini adalah menerangkan tentang Allah sebagai penguasa di hari akhirat kelak sebagaimana Allah juga penguasa di dunia ini Allah penguasa di dunia ini karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dan tanda-tanda kekuasaan Allah sekarang ini di dunia ini sangat banyak sekali langit yang dijunjungkan bumi yang dihamparkan gunung yang dipacakkan hujan yang diturunkan manusia yang diciptakan terlalu banyak untuk disebutkan apabila memperakui Allah sebagai penguasa di dunia ini Allah adalah juga penguasa di hari akhirat nanti karena Allah yang memberitahukannya kepada kita maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya baru boleh kita menolak kalau kita punya alasan dan kita tidak punya alasan apa-apa karena kita tidak punya ilmu yang bisa kita bertanggungjawabkan untuk untuk menolak kalau ada juga yang menolak Allah sebagai penguasa di hari pembalasan maka penolakan itu adalah di atas dasar kebohongan yaitu sesuatu yang tidak ada dasar sama sekali tidak ada landasan sama sekali ia hanyalah yang dibuat-buat yang dibuat-buat itu namanya kebohongan dusta maka alasan di atas dasar dusta tidak akan dapat mengalahkan tidak akan dapat mengalahkan perkara yang Allah tetapkan dengan ilmu dan pengetahuan yaitu dengan kebenaran dari sisinya inilah dia tiga ayat yang akan kita pelajari yaitu Allah sebagai penguasa di dunia dan Allah sebagai penguasa di akhirat selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat kita mulai dari awal ayat yang ke 71 yaitu perkataan kul katakanlah sebelum ini kita sudah jumpa juga perkataan kul dan banyak sekali perkataan kul ini diulang sekarang diulang sekali lagi berarti menerangkan kepada kita bahwasanya ayat ini masih lagi ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya yaitu tentang perintah Allah kepada Rasulnya supaya menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang masih lagi dalam kekufuran nah pada hari ini apakah manusia masih banyak lagi dalam kekufuran masih nah apabila Rasulullah dahulu diperintahkan untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang berada dalam kekufuran pada hari ini pun juga kita diperintahkan untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang masih lagi dalam kekufuran berapa orang yang kafir pada hari ini di dunia jumlah penduduk dunia pada hari ini lebih kurang 6 miliar banyak jumlah umat islam seluruh dunia Indonesia Malaysia Brunei dan seterusnya negeri-negeri Arab semuanya lebih kurang tak sampai 2 miliar tadi jumlah manusia 6 miliar umat islam hanya 2 miliar bermakna 4 miliar di dalam kekufuran di dalam kemusyrikan orang-orang Yahudi menyekutukan Allah orang-orang Kristen menyekutukan Allah orang-orang Hindu orang-orang Buddha orang-orang Cina dan masih banyak lagi orang-orang yang menyekutukan Allah ada yang menyekutukan Allah itu dengan pengetahuan berarti keangkuhan dan kesombongan atau ketingkian ada pula yang menyekutukan Allah itu karena kebodohan mengikut-mengikut agama nenek moyang nah kepada mereka itu kita diperintahkan untuk menyampaikan peringatan kepada mereka supaya supaya mereka itu dapat menggunakan akal fikiran kemudian mudah-mudahan berkat peringatan yang kita sampaikan kepada mereka mereka mendapat petunjuk Allah kemudian mereka menerima kebenaran dan beriman kepada Allah memeluk Islam karena agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama agama Islam jadi perkataan kul yang ada di pangkal ayat ini adalah sebagai perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang kafir ia adalah juga kepada kita supaya juga menyampaikan peringatan kepada orang-orang kafir yang hidup pada masa pada masa sekarang kalau tidak menjalankan tugas nanti Allah akan minta bertanggung jawab wahai orang-orang beriman ada tidak kamu menyampaikan peringatan kepada orang-orang kafir yang hidup sezaman denganmu nanti kita akan jawab dihadapan Allah disinilah pentingnya berda'wah disinilah perlunya berda'wah maka da'wah itu adalah suatu kewajiban semampu kita ada yang mampu dengan berbicara di depan umum silahkan ada yang mampu dengan berdialog bertukar fikiran boleh silahkan ada yang mampunya dengan menulis silahkan masing-masing berda'wah sesuai dengan kemampuan masing-masing tapi mesti berda'wah karena umat Islam itu adalah umat da'wah apabila da'wah kita perlahan lambat maka lambat pula lah kebenaran itu sampai kepada kepada orang-orang yang sebenarnya mereka itu memerlukan kebenaran itu jadi mereka senang menanti kita sekarang ini ada tidak kita menyampaikan peringatan kepada mereka maka gunakanlah media apa saja gunakan radio gunakan televisi gunakan dunia maya internet umpamaya silahkan untuk untuk dakwah kul katakanlah itu tafsirnya jadi setiap kita jumpa kata kul di sini ini adalah perintah dari dari Allah apakah kami menyeru selain dari Allah apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat bagi kami dan tidak pula mendatangkan mudarat ke atas apakah kami menyeru tidak kami tidak akan menyeru mengapa ada pertanyaan seperti ini apakah kami akan menyeru selain Allah tidak kami tidak kami tidak akan menyeru selain Allah mengapa ada pernyataan seperti ini sebab sudah kita terangkan tadi sebab orang-orang yang kafir itu masih lagi berkeinginan masih lagi berkehendak supaya orang-orang beriman itu kembali menyeru selain Allah ketika mereka dalam kemusyrikan dahulu maka dengan ayat ini oh tidak kami tidak akan menyeru selain Allah kalau berkeinginan supaya kami menyeru selain Allah lupakan segala keinginan itu kami tak akan menyeru selain Allah kami sudah tetap hati untuk menyeru hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja ini makna ayat ini jadi ayat ini ayat untuk menerangkan orang-orang beriman itu adalah orang-orang orang-orang yang kuat keyakinan di dalam mengikuti kebenaran yang tidak akan dilemahkan sedikit pun oleh orang-orang yang mengembalikan mereka kepada kekufuran jadi A di sini apakah di sini adalah istifam mengingkari mengingkari untuk menyeru selain Allah tidak kami tak akan menyeru selain Allah ini namanya al-istifam al-inkari atau ada juga yang menyebutnya ini adalah istiham al-istifam linnafi untuk menafikan untuk menidakkan tidak kami tidak akan seru selain Allah kami hanya menyeru Allah saja apakah kami akan menyeru selain Allah apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat bagi kami ulama tafsir menyebutkan yang dimaksudkan dengan selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat itu adalah berhala patung karena patung itu memang tidak mendatangkan manfaat cubalah minta kepada patung wahai patung berilah makanan kepada kami ada makanan diberi oleh patung tidak patung itu pun tak makan dan patung itu pun tak mampu untuk berbuat apa-apa kaitan dengan makanan rezeki apa saja karena ia adalah karena ia adalah benda mati yang tak bisa berbuat apa-apa maka apakah kami akan menyeru selain Allah iaitu berhala yang tidak mendatangkan manfaat bagi kami tidak dan tidak pula mendatangkan mudarat ke atas kami patung itu tidak bisa membuat kami sakit tak bisa membuat kami celaka tak bisa kalau memang patung itu punya kuasa mendatangkan mudarat mestinya kami ini sudah celaka apa sebab sebab kami sebagai orang-orang beriman selalu mencela patung itu mestinya patung itu kalau dia mengerti dia dicela pasti dia marah mungkin kemarahannya itu adalah dengan mencelakakan kami tapi sampai hari ini patung itu tak bergerak sedikit pun untuk mencelakakan kami berarti patung itu tidak mendatangkan mudarat tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat ke atas kami kalau begitulah keadaan patung itu berhala itu mengapa kami sembah juga dia tak mungkin hanya orang yang tak berakal saja yang akan menyembahnya jadi orang yang menyembah patung itu berakal atau tidak tapi kalau disebut tak berakal marah pula padahal sebenarnya memang tak berakal tidak berakal kemudian diterangkan wa nuradu'ala akabina ba'da'idh hadanallah diterangkan tentang ketegasan orang-orang beriman untuk tidak sedikit pun kembali kepada kemusykaran tidak wa nuradu' dan kami kembali ala akabina kebelakang kami kata akab ini sebenarnya tadi kata akibah akibah ini akubun itu adalah mu'akhirul qadam iaitu bahagian belakang dari telapak kaki bahagian belakang dari telapak kaki akab mengapa digunakan kata akab di sini karena biasanya manusia yang bagian belakang itu adalah yang letaknya di belakang apabila disebut kembali ke belakang bermakna mundur maka dia akan berpaling yang tadinya di belakang yang tadinya telapak kakinya di belakang kalau dia berpaling ke belakang kalau dibandingkan dengan ketika mengikuti kebenaran yang di belakang itu menjadi ke depan pula oh tidak kami tak mau berpaling seperti itu kembalikah kembali ke belakang tidak sekali kami ini berjalan di atas jalan yang benar dan telapak kami itu telapak kaki kami itu melangkah terus ke depan maka kami akan terus ke depan dan tidak akan lagi berpaling ke ke belakang tidak akan kami jadikan telapak kaki kami itu berbalik yang tadinya ujungnya ke depan kami tidak akan bawa dia ke belakang yang tadinya di belakang kami tidak akan letakkan dia di di depan seperti sekarang ini tidak kami akan tetap maju ke hadapan iaitu untuk sampai ke tujuan tujuan kami adalah redha Allah subhanahu wa ta'ala syurga Allah kami tidak mau lagi ke belakang tujuan kami adalah untuk mendapatkan kebaikan kebaikan yang barulah kami akan mendapatkan apabila kami diredhai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam ke dalam syurga kalau kami ke belakang kami akan mendapatkan keburukan keburukan sebab di belakang sana adalah kekufuran kemusyrikan dan setiap yang melakukan kefukuran dan kemusyrikan dimurkai oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka oh kami tak mau kembali ke belakang jadi ibarat suatu perjalanan kami tidak mau berpatah balik kami tidak mau berpaling bukan mundur tetapi berpaling yang tadi mukanya ke depan sekarang mukanya ke belakang oh tidak setelah Allah memberi petunjuk kepada kami Allah telah beri petunjuk kepada kami untuk memeluk Islam karena inilah dia agama yang benar maka kami tidak akan berpaling lagi kepada kekufuran dan kemusyrikan kemudian diterangkan gambaran seperti apa orang yang berpaling ke belakang itu gambaran ini untuk menjelaskan lagi keadaan orang-orang yang tersesat iaitu seperti orang yang diperdaya oleh syaitan di bumi yang ia berada dalam keadaan bingung diperdaya oleh syaitan sehingga terkeluar dari jalan yang benar sekarang berada di jalan yang sesat kemudian apabila berada jalan yang sesat bingung sebab ia tahu bahawasanya jalan ini tidak akan mungkin menyampaikan ketujuan tadi sudah kita sebutkan tujuan dalam perjalanan hidup kita ini adalah redha Allah supaya nanti dimasukkan ke dalam syurga orang yang tersesat ini bingung ke depan tak nampak tujuan karena syaitan telah telah menenggelamkan mereka di dalam kegelapan kegelapan kekufuran dan kemusyrikan kemudian gambaran berikutnya adalah mereka berada di atas jalan yang sesat mereka ini punya kawan-kawan yang kawan-kawan mereka itu berada di atas jalan yang benar kawan-kawan mereka ini memanggil mereka supaya tinggalkan jalan yang sesat itu dan bergabunglah dengan mereka di atas jalan yang di atas jalan yang benar tapi malamnya mereka tak mau menyambutnya tak mau menerima mereka tetap juga di dalam di dalam kesesatan di atas jalan yang sesat itu dia memiliki kawan-kawan yang menyerunya kepada petunjuk marilah ke sini bersama kami tapi mereka tak mau berarti fakta yang ada di hadapan kita pada hari ini boleh jadi kita menyeru orang-orang yang berada di atas jalan yang sesat kita seru mereka supaya berada di atas jalan yang benar mereka tidak mau menerima seruan kita itu marilah ke masjid marilah ke masjid tinggalkanlah kedai-kedai yang akan menghabiskan waktu kita usia kita apalagi berjudi pulak di kedai itu tinggalkanlah mari kita ke masjid supaya kita dapat ilmu dengan ilmu itu kita bisa beramal dengan benar kemudian kita bisa berbekal dan dapatlah nanti kita balasan kebaikan di hari akhirat karena hari akhirat adalah hari pembalasan mari kita di atas jalan yang benar tinggalkanlah perbuatan yang sia-sia pergi ke dukun apalagi yang lain sekarang ini yang banyak sekali praktek-praktek kemusyrikan itu dilakukan pahamannya ketika sakit pergi ke dukun dan dukun pula pada hari ini supaya tidak disebut dukun berpenampilan seperti ustaz pula serbannya lebih panjang lagi dari serban ustaz zikirnya lebih khusyuk lagi dari zikir ustaz menangis-nangis dan terhimpun manusia ramai di depannya tapi dia pindahkan penyakit manusia kepada kambing apa salah kambing ini menderita penyakit manusia kemudian pakai cincin sebagai tangkal azimat kemudian jampi-jampi yang tak tahu ujung pangkalnya kemudian persyaratan-persyaratan yang bertentangan dengan syariat agama ini semua adalah kemusyrikan kita panggil supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan mudah-mudahan mereka mau mendengar tetapi akan ada juga kita jumpai yang mana mereka itu tetap juga terus di atas jalan yang sesat itu sedih sedih tetapi kita kembalikan kepada Allah bahawasanya petunjuk itu ada di tangan Allah kita hanya kita hanya berusaha sebagaimana Allah perintahkan Rasulnya berusaha dahulu menyeru mereka maka Allah perintahkan juga kita berusaha sekarang ini untuk menyeru mereka pada masa Rasulullah dahulu ada tidak ada orang-orang kafir itu yang tetap dalam kekufuran dan mati dalam kekufuran ada bahkan bahkan pada masa dahulu yang menyeru itu bukan orang jauh betul dari keluarga sendiri ada yang anaknya menyeru bapaknya supaya bapaknya kembali kepada kemusyrikan ada bapaknya yang menyeru anaknya supaya anaknya kembali kepada kemusyrikan ada abangnya yang menyeru adiknya saudara dengan saudara ada ibunya pula yang memaksa anaknya supaya meninggalkan agama Islam begitu keadaan pada masa dahulu tetapi kita tetap terus memberikan peringatan tetapi untuk kita pula kembali ke kemusyrikan oh tidak kalau kita sudah memeluk Islam ini apabila kita gambarkan kepada seperti masa Rasulullah dahulu dimana pada masa dahulu sebelum memeluk Islam mereka tenggelam di dalam kekufuran dan kemusyrikan setelah memeluk Islam mereka mentawihkan Allah kemudian orang-orang musyrik itu menyeru mereka supaya kembali kepada kemusyrikan lalu bagaimana lalu bagaimana menerangkan kepada orang-orang kafir itu bahawasnya kita ini adalah orang-orang yang akan teguh di dalam kebenaran di atas jalan yang lurus katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang petunjuk karena kami sudah mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Al-Quran karena Al-Quran itu sebagai petunjuk itulah dia Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kami sudah mendapatkan petunjuk iaitu dari Al-Quran melalui penjelasan Al-Quran kami mengetahui mana yang benar mana yang salah maka inilah dia petunjuk yang sebenarnya petunjuk Allah inilah yang petunjuk ada lagi di sana petunjuk selain petunjuk Allah tidak ada petunjuk yang sebenarnya hanyalah petunjuk Allah tetapi orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani mengatakan bahawasnya mereka di atas petunjuk juga lalu ayat ayat Al-Quran seperti yang kita jumpai dalam surah Al-Baqarah pada waktu dahulu telah kita terangkan bahawasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dengki sekali pada orang-orang beriman mereka mengatakan pada orang-orang beriman eh orang-orang beriman wahai umat Islam masuklah ke agama Yahudi masuklah ke agama Nasrani ini saya kamu dapat petunjuk kemudian Allah menerangkan bahawasanya petunjuk Allah itulah yang petunjuk sekali-kali orang-orang Yahudi itu dan orang Nasrani itu tidak akan rela sehinggalah kamu mengikuti agama mereka maka di antara propaganda yang mereka sampaikan amin ini di atas petunjuk sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya sama dengan ayat ini lanjutannya di surah Al-Baqarah jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka berarti mereka itu bukan di atas petunjuk mereka itu mengikuti hawa nafsu kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka karena mereka itu bukan di atas petunjuk kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka setelah kamu mendapatkan ilmu dari Al-Quran iaitu yang berdasarkan wahyu sifatnya mutlak benar dari sisi Allah kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah kamu mendapatkan ilmu kamu tidak akan mendapatkan pelindung selain dari Allah dan kamu tidak akan mendapatkan penolong Allah tidak akan melindungimu Allah tidak akan menolongmu dan tidak ada di sana selain Allah yang akan melindungi dan yang akan menolong jadi tak ada yang melindungi tak ada yang menolong karena Allah pun berlepas dari orang yang seperti itu apa berlepas ini tidak mau bersama dengan orang yang seperti itu maka Allah tidak akan menjadi pelindungmu dan Allah tidak akan menjadi penolongmu dan di sana pula selain dari Allah tak ada yang melindungi tak ada yang menolong maka kamu sendirilah yang akan menjalani hidup dengan dirimu sendiri tanpa ada siapapun yang menolong kamu nanti akan sengsara mau sengsara tak ada yang terima sengsara bagaimana supaya terjauh dari kesengsaraan bersama dengan Allah bagaimana bersama dengan Allah ikuti petunjuk Allah petunjuk Allah itu yang mana iaitu yang telah diturunkan melalui Al-Quran kepada Rasulnya karena itulah dia petunjuk Allah petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya rasanya jelas penyampaian ini kalau masih juga mengatakan semua agama sama itu sudah karena ada juga diantara yang mengaku beragama Islam sebuah agama sama pluralisme sekularisme mereka ini sudah diperdaya oleh syaitan dan syaitan itu pula pada hari ini dari kalangan bangsa manusia juga setelah dahulunya hanya berupa kalangan bangsa jin saja tapi sekarang ini syaitan dari kalangan jin dan kalangan manusia mungkin karena dia disekolahkan oleh syaitan syaitan itu dahulu S2 S3 kemudian dengan beasiswa yang tinggi kemudian pulang kembali dan diberi upah untuk mempropagandakan racun-racun yang merusak akidah dan tawheed umat islam dan kita lihat pada hari ini mereka itu muncul ke depan karena ada yang membaking mereka dari belakang dan yang membaking ini pula yang mengaku sebagai beragama islam maka perlu kembalilah kepada Al-Quran ini supaya tidak tertipu dan terpedaya siapa mereka itu sebut sajalah sendiri karena amat mudah untuk menyebutnya apabila kita mengikuti berita-berita yang berita-berita yang disampaikan kepada kita melalui melalui sumber-sumber media islam yang dipercaya dan kami diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam kami tidak akan berserah diri kepada syaitan yang menipu dan memperdaya kami tidak kami hanya berserah diri kepada Allah kehendak kehendak Allah yang kami ikuti kami berserah diri kepada Allah kami tidak akan mengikuti kehendak syaitan karena bila kami mengikuti kehendak syaitan atau kehendak hawa nafsu kami bermakna kami berpaling dari Allah berarti kami tidak berserah diri kepada Allah dan tidak ada alasan bagi kami sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berserah diri kepada Allah ini dia pernyataan pernyataan seorang muslim seorang mu'min yang memiliki ketegasan di dalam nilai hidup ini yang kita sebut sebagai idealisme tapi susah sekarang ini mencari orang yang punya idealisme kebanyakannya yang sudah diperdaya dan ditipu oleh oleh syaitan sehingga menjadi orang yang bingung di atas jalan yang sesat sudah lah berada di atas jalan yang sesat dalam keadaan bingung pula Allahu Akbar sia-sialah hidup di dunia ini dan akan sengsara lah nanti hidup di akhirat lalu untuk orang-orang beriman bagaimana sikap mereka selanjutnya Allah menyampaikan dan dirikanlah salat artinya wahai orang beriman jangan sedikit terpedaya oleh orang-orang kafir yang berada di atas jalan yang sesat itu terus dirikan salat jalin hubungan dengan Allah itu maknanya dan bertakwa kepada Allah jauhi apa-apa yang membawa kepada murka Allah senantiasa dalam ketaatan kepada Allah wahualadzi ilaihi tusharun dan dialah Allah kepadanya kamu akan dikumpulkan ingat apa yang kamu buat hari ini di dunia nanti kamu akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah di saat kamu semua tanpa terkecuali akan dikumpulkan suka atau tidak suka mau tidak mau kamu nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan di dunia ini tujuannya untuk mendatangkan rasa takut kepada orang-orang beriman supaya mereka tetap menjaga keimanan mereka tidak terpedaya oleh orang-orang kafir ayat yang terakhir ayat ini lebih mudah untuk memahaminya karena ia lanjutan dari ayat yang sebelumnya khususnya ujung dari ayat yang ke 72 ayat 73 iaitu dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran ini diperakui langit yang kita saksikan hari ini bumi yang kita huni ini adalah Allah yang menciptakannya ada pernah mendengar selain Allah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi tidak ada dan apabila Allah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi dan tidak ada di sana yang mengaku sebagai pencipta langit dan bumi maka benarlah Allah sebagai yang mencipta langit dan bumi karena tidak ada yang menolak Allah sebagai pencipta langit dan bumi jelas pembahasan ini dan ini apabila digunakan akal fikiran dengan baik akan lebih mudah langit yang dijunjungkan bumi yang dihamparkan seperti yang kita terangkan tadi apabila Allah telah menerangkan perkara yang terlihat dan bisa disaksikan di dunia ini Allah bawa kepada perkara yang berkaitan dengan hari akhirat dan hari yang pada hari itu Allah berkata jadi maka terjadilah dan perkataan Allah itu adalah benar kalau Allah sudah menetapkan jadi jadi artinya apa artinya perkataan ini maksudnya adalah kehendak Allah itu tidak ada yang membatasinya apabila Allah mengatakan jadi jadi kalau kehendak kita ini ada yang membatasinya apa yang membatasinya waktu siapa yang bisa mengatakan jadi maka jadilah tak bisa apa sebab sebab waktu membatasi kita mau bangun rumah bisa dengan kun faya kun tidak tapi bisa jadi rumah tetapi perlu waktu satu tahun dua tahun baru jadi baru jadi rumah yang kita inginkan bermakna kehendak kita itu masih lagi dibatasi yang membatasinya adalah waktu dan masih banyak di sana yang membatasi kehendak-kehendak kita ada yang berkehendak untuk pergi haji tapi ada yang membatasinya yang membatasinya adalah kekuatan yang sudah tidak berdaya lagi untuk pergi haji keinginan hati mau pergi haji tapi kaki dah lemah sudah cepat penat dua tiga langkah berjalan duduk lebih banyak duduknya lagi dari berjalannya ah kalau begitu sudahlah keinginan ada tetapi keinginan itu dibatasi yang membatasinya adalah kekuatan yang tidak seberapa lagi dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan yang sangat luas dan apapun yang ia kehendaki tidak terbatas menerangkan bahwasannya Allah itu maha maha berkuasa dan kekuasaannya luas tidak terbatas dan kehendaknya ke atas segala sesuatu kalau demikian bermakna itulah dia Tuhan yang sebenarnya bukan berhala yang disembah yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula mampu menolak mudarat atau mendatangkan mudarat ke atas orang-orang beriman dan baginya baginya kerajaan di hari sangka kala itu ditiuk Allah menerangkan bahwasannya yang berkuasa ketika itu hanyalah Allah maka Allah itulah yang sepatutnya diseru disembah diibadati perintah-perintahnya yang diikuti larangan-larangannya yang dijauhi berimanlah kepadanya dialah Allah yang alimul ghaibi wa syahada iaitu yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata ilmu Allah itu luas perkara yang ada di alam semesta ini atau cipta ini ada dua ada yang ghaib ada yang ada yang nyata Allah mengetahui yang ghaib mengetahui yang nyata maknanya Allah mengetahui segala-galanya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan dengan bijaksana ada manusia yang beriman Allah akan berikan kebaikan kepadanya apabila ada yang masih lagi tetap dalam kekufuran Allah akan berikan hukuman keatasnya dialah Allah yang maha bijaksana wahual hakim al-kabir yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap manusia di dunia dengan ayat ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan berwas pada lagi sehingga tidak salah ketika kita menjalani ujian di dalam hidup ini ujian yang paling besar dalam hidup ini adalah memilih keimanan atau memilih kekufuran memilih keimanan berhasil dalam ujian memilih kekufuran gagal dalam ujian apapun yang dipilih akan dipertanggungjawabkan dan tidak ada siapa yang bisa mengelak dari Allah karena Allah yang berkuasa di dunia ini dan yang berkuasa di akhirat mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaat insyaAllah subhanakallahumma wabihamdika ashadu la ilaha ila anta wa astagfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati